Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya lagi disini Alexander Christie ya Oke ini sekarang eh apa kita mencoba untuk pruningnya Oke ini sancang dengan media tanah dengan media bahannya ini sancang kalau untuk media tanahnya seperti biasa saya menggunakan apa itu namanya kompos tanah kompos nah ini sancang lalu bagaimana caranya untuk membrowning ini masih dalam tahap anu ya tahap apa namanya penyesuaian lagi belum belum selesai bahkan pengawatannya juga belum ini cuma disini kalau yang sancang ya sancang itu gimana ya ya kalau mau pakai kawat apakah enggak itu semua ya lumayan lah hasilnya bagus apalagi kalau yang menggunakan kawat Hai Oke lalu bagaimanakan dengan triknya Oke begini ya sancang Hai nah cara yang paling mudah biasanya saya sering gunakan ini ya Nah coba kita lihat kita cari batang yang yang mudah saja dulu lah yang mudah dipotong yang bisa terjangkau nah seperti inilah nah ini kalian lihat kan apabila ada cabang daun dua kayak gini dua dua seperti ini bukan seperti ini ya tapi yang horizontal nah kalau horizontal seperti ini ini kalau kita potong disini ya misalnya kita potong di Hai ya di sini ya Hai nah ini ini kita berarti menumbuhkannya cabangnya dua begini nanti dia jadi nah begini nanti cabangnya yang tumbuh dari dari mana-mana dari sis dari apa atas-atas sini daunnya ini yang ini nanti keluar disini keluar disini Hai nah diantara batang sama daun ini di atas daun nanti keluar dia di dua biasanya dua keluar dua nah terus ini kalau kita mau menumbuhkan cabangnya begitu habis itu habis itu apabila eh yang seperti ini ya Hai nah misalnya seperti ini Hai ini kan kurang ini jarak antar daun ini terlalu panjang sedangkan yang yang lainnya itu jaraknya jaraknya dekat kayak gini kan nah ini kan jarak antar daun ini dari pangkal kesini kesini ini dekat kalau ini terlalu panjang jaraknya maka kurang kurang gimana ya kurang sip lu gimana kan solusinya nah jadi yaitu tadi ini fungsinya yang daun vertikal tadi misalnya kayak gini ya Hai nah ini jadi kita potong disini Hai yang disini-sini Hai ini maaf ya saya menggunakan kamera genggam ini dia agak susah nah jadi kita potong disitu Hai nah namanya sancang ini misalnya kita potong di antara di atas ini dia biasanya kan tumbuhnya dua jadi yang satu kita kita potong lagi disini nah cuma agak dalam sekiranya ada lukanya jadi dia tidak tumbuh nah kayak gini Hai jadi nanti dia tumbuh diantara kalau sudah kayak gini nanti Hai dia akan tumbuh di atas nah jadi dia tumbuh di atas sini nanti keluar lagi dia nah tuh jadi untuk tunas yang keluar ini satu biasanya kulinya saya seperti ini kan nah satu keluar dan dia tumbuhnya ke atas bukan menyamping tapi vertikal ke atas nah itu tuh kalau ini sancang habis itu yang itu kan yang pertama tadi horizontal habis itu gimana membentuk daunnya supaya cabang itu horizontal tapi cabang dua dan ini tadi vertikal agar ke atas untuk umur pendek jarak batang itu tadi habis itu yang ketiga nah ini masalahnya biasanya sancang ini eh apa ya ada daun ini ya bisa kita habis kita potongan seperti ini ada tunas jadi yang dibawah tunas ini harus kita ambil nah kita lepas kayak gini entah pakai gunting entah pakai kuku kayak saya ini tidak jadi masalah yang penting kita pruning nah supaya apa supaya tidak merhambat pertumbuhan dari tunas baru ini habis itu biasanya habis kita potong yang tunas yang keluar itu biasanya daunnya lebih kecil daripada yang dibawahnya ini ini bawahnya ini jadi kalau kita sudah memotong seperti ini percabangan baik sudah nanti habis itu kita pruning habis daunnya halinya cabang-cabangnya sini sudah bagus sudah kelihatan sip sudah sesuai dengan kehendak kita dan cabang dua dan luksana nanti baru kita pruning habis maka pas ketika tumbuh tunas dia kecil sekali daunnya nah kayak itu apa semut itu itu mengenai cabang tadi ya mengenai cabang anu apa daun ya Nah itu adalah proses dari anunya tadi ya kita lihat nah sama seperti ini juga nah nah ini kan sudah tumbuh tunas Hai kelihatan enggak ini maaf soalnya HP saya HP kualitas ini enggak kan ya kualitasnya terlalu rendah nah misalnya kayak gini nah sudah baik ini mungkin ini harus kita singkirkan aja ini soalnya kadang mengganggu ganggu saja ini sudah saya program ini mulai dari ini kan ikan potnya kecil ini kemarin habis itu untuk penyuburan saya tambahkan lagi di polibet kini-kini sudah tembus sini yang sudah tembus akarnya cuma saya biarkan saja dulu soalnya atas ini belum selesai lagi rasa percabangannya masih belum nanti rencananya sih habis ini sekiranya cabang sudah bagus dia kenapa saya tidak kawati dulu soalnya biar dia melekuk-lekuk dulu soalnya ini apa namanya saja nih gimana ya walaupun tidak pakai kawati sudah melekuk duluan Hai cuma melekuknya itu kadang kesana kadang kemari tidak sesuai aturan lah sekehendak dia saja itu nah begitu ini umurnya sudah ya setahun lah sudah saya program seperti ini cuma seharusnya sih di di ground dulu lebih bagus di ground kalaunya untuk pembentukan lebih bagus seperti itu cuma kita kok tempat kita ini sempit ya seperti ini coba udah lihatlah ini sudah penuh ini dengan tanaman bunga nah itu ada juga beringin saya punya beringin ke sana nah ini pun di dalam ini cahayanya juga kurang di atas itu ada atap juga aduh jadi saya juga selain gapi juga saya jualan tanaman ya lumayan lah buat-buat beli rokok lah cuma kalaunya bongsa ini kalau ini sudah jadi ya lumayan lah jadi kita sekalian kita eh apa jualan ikan habis itu ada juga kembangnya nah kayak gitu nah soalnya biasanya orang kalaunya bikin taman biasanya itu apalagi kalau di perumahan-perumahan itu kan biasanya dia perlunya itu enggak banyak tanamannya cuma sedikit di biasanya pikiran bongsai ini lebih bagus habis itu diberi kolam maka ada ikan nah seperti itu nah pikiran saya ya oke kita fokus lagi ke ini iya iya untuk sementara sampai itu dulu ya untuk teknik pemotongan untuk pembentukan cabangnya seperti itu habis itu yang yang ini ya eh kalaunya untuk sanjang ini karena mudahnya dia berkembang dia itu mudah perawatan ya biasanya sering tumbuh-tumbuh kayak gini ini butuh sering tumbuh apa itu namanya tunas baru yang di daerah tempat yang kita tidak inginkan kayak gitu nah jadi ini sanjang ini biasanya sih dalam waktu seminggu saja dia sudah banyak mengeluarkan tunas-tunas baru bahkan juga bisa bertunas dalam seminggu itu bisa sampai untuk keluar tunasnya itu bisa lima senti ada yang cepatnya apalagi kalaunya di tanah itu kalau untuk pembentukan sih kalau untuk di ground ya paling enggak itu sebulan aja sudah besar ya asal medianya tanahnya itu bagus di ground cepat ya kayak beringin juga tapi kalaunya beringin biasanya itu langsung panjang ke atas kalau ini biasanya membentuk cabang-cabang itu oke ya sampai disini dulu apabila ada yang ditanyakan silahkan di kolom komentar jangan lupa subscribe dan like nya lah agar itu yang bikin YouTube ini walaupun tidak bagus ya cuma ya alang kebaiknya kita berbagi ilmu oke ya salam dan terima kasihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih